Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kemudian saya turun ke Palestine, saya kembali lagi ke Mekah Ini yang saya ceritakan cuma Seperseratus mungkin dari cerita Yang panjang dari riwayat Israel Miroj Teman-teman sekalian Setelah selesai menyampaikan panjang lebar kisah tersebut Maka Abu Jahal berkata Wahai Muhammad Apa kau melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestine Yang kami tempuh dengan kuda terbaik kami Sebulan Pulang pergi dua bulan Jadi waktu itu kalau kuda terbaik Laki-lakinya juga segar dan kuat Itu mereka harus butuh satu bulan Naik kuda non-stop Sampai Mekah Palestine Pulang lagi satu bulan Berarti dua bulan Apa kau tempuh dalam satu malam Kata Nabi SAW Iya Coba teman-teman gini rasionalnya Kalau di masjid ini sekarang ada yang hadir Dan dia bilang begini Tadi pagi Saya jam 6 pagi tadi Berangkat dari Jeddah ke Makassar Sekarang sudah tiba Percaya gak kira-kira Ini masih hidup gak nih Gak ada suara Kira-kira Masuk akal gak Jam 6 pagi tadi Take off dari Jeddah Itu kalau jam 6 sana Berarti jam 10 waktu sini ya Beda 4 jam kita maju Anggap jam 10 tadi Kemudian sekarang Dalam 26 menit saja Sekarang 10-26 26 menit Sudah tiba di Makassar Percaya gak kira-kira Ada pesawat loh Bagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW Perjalanan sebulan Pergi sebulan pulang Waktu itu dengan kuda terbaik Satu malam Apa kata Abu Jahal Hai Muhammad Kau menempuh perjalanan kami Dengan kuda terbaik kami Sebulan pergi Sebulan pulang Dua bulan Dalam satu malam Kata Nabi SAW Iya Dengan jelas Kata Abu Jahal Hai Muhammad Kau mau ceritain gak Masyarakat Mekah nih Kalau saya kumpulin mereka Kata Nabi SAW Tentu saja Tidak nunggu Abu Jahal pegang tangan Nabi SAW Dibawa ke atas bukit Namanya Bukit Abi Pubais Bukit untuk menginformasikan Suatu di Mekah pada saat itu Naiklah Pada saat itu Nabi SAW Dengan Abu Jahal Abu Jahal lalu teriak-teriak Wahai penduduk Mekah Perlu anda tahu Bukit Abi Pubais ini Hanya dipakai untuk Menginformasikan suatu yang penting saja Sesuatu yang penting saja Gitu kan Dan yang boleh naik Hanya Budak Ada satu orang Budak Selain dia kalau naik Di penggal lehernya Karena ini informasi penting Kayak Mekah akan diserang Ada lahir anak kepala suku Ada mati kepala suku Baru bisa naik ke sini Kalau gak boleh Masyarakat Mekah tuh Lihat kaget Di atas bukit Abi Pubais Ada dua orang toko Mekah Abu Jahal Raja mereka waktu itu Dan juga Nabi Muhammad SAW Berkumpul lah orang-orang kafir Karena Abu Jahal Berkumpul orang beriman Karena Nabi SAW Pada saat itu teman-teman sekalian Abu Jahal mengatakan Wahai orang-orang Mekah Dengarkanlah baik-baik Muhammad akan menyampaikan Berita penting buat kalian Ini pertamakan Dalam sejarah Mekah Abu Jahal selama ini Suruh ngusir orang Jangan dengar cerama Nabi Tumben dia suruh cerama Maka kata orang-orang Mekah duduk Simak Tentu saja kalian mau dengar Kata Abu Jahal Silahkan Hai Muhammad Nabi SAW ceritain dengan polosnya Datang kepada saya Jibril Bawa burak Terbang Dan sampai selesai Kisah Isra Mirat Sampai kembali lagi ke Mekah Ini ceritanya panjang lebar nih Kisah tentang adab Kubur Tentang ketemu dengan Nabi-Nabi Ngobrol Terus terima pendidang solat Kembali lagi Polosin Kembali lagi ke Mekah Apa yang terjadi Orang-orang yang kafir Pada saat itu Bertambah kufur Pada Nabi SAW Mengatakan Muhammad Gila nih Mana ada kuda bisa terbang Ada sayapnya Mana ada bisa Satu bulan perjalanan Dua bulan pulang pergi Ditempu Itu aja kita gak percaya Apalagi solat Mensolat lalu Para Nabi Naik ke atas Ketemu dengan Nabi-Nabi Ketemu dengan Tuhan Ini sudah gak masuk di akal Maka mereka nolak Yang sudah beriman Dari kalangan sahabat Sempat bimbang Ini benar gak ya Tapi ini Nabi yang sampaikan Mereka ragu Bukan ragu ya Bimbang Maka pada saat itu Abu Jahal Karena targetnya Memang sengaja Sengaja untuk Apa namanya Untuk Meredam Dan memberhentikan Da'wan Nabi SAW Dia turun dari Bukit Abi Kubay Sambil senyum Dan mengatakan Sekarang agamanya Muhammad sudah habis Waktu dia turun Dan diikuti oleh Beberapa orang sahabat Maaf teman-teman Yang bertanya Saya Mau fokus dengan materi ya Jadi salam saya Gak usah banyak bertanya Ulang bahwa ilmunya Lebih baik Setuju gak? Karena kadang-kadang begini Ada pertanyaan yang dilemparkan Teman-teman sekalian Nanti mengacuai materi yang Antum sudah dapat Lebih baik Antum bawa ilmunya pulang Kecuali insya Allah Masih ada waktu Baru kita buka untuk itu Bisa disepakati ini? Baik Itu lebih baik Itu lebih baik Kami dulu Saya dulu dapat pelajaran Dari guru-guru saya Di Madinah Subhanallah Mereka memang mengajarkan kami Mito Dia belajar juga Jadi kami itu disuruh Fokus untuk Fokus materi Kalau darurat Baru bertanya Kalau darurat baru bertanya Kalau gak darurat Jangan ditanya Apalagi kalau sudah tahu Apalagi kalau niatnya Mau ngetes Ini jangan hadir Saya gak butuh dites Anda kalau mau tes-tes Anak-anak ish di sana Salah orang Jadi jangan tes-tesan Ini saya gak suka Jadi maaf Ini materi Kita fokus dulu Selesai Kalau ada waktu Baru kita bertanya Teman-teman sekalian Abu Jahal turun dari Bukit Abi Kubaiz Kemudian dia waktu turun Sambil senyum Ada beberapa sahabat Yang menyaksikan Turunlah dia Menuju ke Daruna 2 Tempat kumpulnya Orang-orang Quraish Lalu kata Abu Jahal Wahai Quraish Berita gembira Agamanya Muhammad Sudah habis Kata mereka Bagaimana bisa? Apa ceritanya Wahai Abu Hakam Abu Hakam ini Julukannya Abu Jahal Di Mekah Namanya orang yang bijaksana Tapi Nabi SAW Suruh kita panggil Abu Jahal Lalu kemudian Dia berkata Muhammad bercerita begini Dia ceritanya Selamirat panjang lebar Oleh Abu Jahal Lengkap Diceritain sama dia Orang-orang Quraish diam Lalu kata Abu Jahal Tinggal ada satu orang Kalau satu orang ini Kalian berhasil Menggoyahkan imannya Maka akan habis Agamanya Muhammad Cari Abu Bakar Abu Bakar Lagi ada di kebun Kurmanya Di luar Mekah Diikutilah oleh orang-orang Quraish Ini Abu Jahal Bergi diikuti oleh tokoh-tokoh Quraish Diikuti juga dari belakang Oleh beberapa orang Sahabat Nabi ini Yang mau tahu Apa ini ceritanya Ini sudah simpang siur Di Mekah Berita yang dibohongkan Nabi Muhammad SAW Perhatikan bagaimana Masa dia mengaku Begini Begini Diceritain panjang lebar Isra Mirat Ada Jibril Datang malaikat Bahwa kuda bersayap Dan 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 Sampai habis Abu Bakar ini belum dengar Dari Nabi Muhammad SAW Tujuannya untuk Meredam Dan membatalkan Atau merusak Imannya Abu Bakar Abu Bakar sudah tahu Selesai Abu Jahal Cerita dengan semangat Panjang lebar Lalu kata Abu Bakar Wahai Quraish Ketahuilah Aku telah beriman Kepada apa yang Diucapkan oleh Muhammad Dan dia mengatakan Wahyu turun Dari langit ke dia Di bumi Apa bedanya dengan Aku beriman Kalau dia naik ke langit Sama saja Dan ketahuilah Wahai Quraish Kalau di depan mata saya Ada tembok Warnanya putih Dan Muhammad mengatakan Tidak Abu Bakar Itu hitam Saya akan bohongkan Mata saya Dan saya katakan Ia hitam Kira-kira mau digoyah Bagaimana imannya orang ini Ini tembok putih Muhammad bilang hitam Oh iya mata saya salah Ini hitam Coba bayangin Di zaman itu Tidak ada teknologi Tidak ada Seperti sekarang Quran sudah sempurna Tapi bisa seperti itu Abu Bakar Tahu ada masalah Kita lanjutkan Kisah ini dia mengatakan Dimana Rasulullah S.A.W. Tanya para sahabat Mereka mengatakan Ibu bin Abi Qubes Berumuni oleh orang-orang Pergi Abu Bakar ke sana Dari jauh Dilihat Nabi S.A.W. Lagi dari atas bukit Lalu Abu Bakar berkata Ya Rasulullah Ya Rasulullah Teriak dengan suara keras Waktu mendengar Panggilan tersebut Orang semua kasih jalan Seperti kalau Luar masjid ini Ada yang panggil nama saya Mungkin antum Atau anda akan balik Ke sana semua Maka yang terjadi Sambil jalan Sambil Abu Bakar bilang Ya Rasulullah Abu Jahal Mendatang kebun saya Dan berkata Anda bercerita Telah datang Begini 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 Sambil jalan Sambil teriak Tujuannya Abu Bakar Untuk nyebarin Makin nyebar Pas naik di atas bukit Abi Qubes Di hadapan Nabi S.A.W. Kisahnya selesai Kata Abu Bakar Ya Rasulullah Benarkah itu? Kata Nabi S.A.W. Benar Apa kata Abu Bakar? Mengembadikan imannya Para sahabat Yang sempat bimbang tadi Anda Pasti benar Teriak dengan suara keras Para sahabat sadar Iya ya Ini Rasulullah Tidak mungkin salah Kembali lagi iman mereka Lalu dia sekarang Mau membalik Satu Mekah Harus yakin Tentang Israel Bagaimana caranya? Dia bilang Ya Rasulullah Satu Mekah ini Tahu Anda Belum pernah ke Falestin Belum pernah Anda lihat Falestin Semua kami tahu Dan disini ada Tokoh-tokoh Yang sudah Yang sudah bolak balik Falestin Sampai mereka hafal Rumahnya Pasarnya Pintu gerbangnya Masjid Aqsa Mereka tahu Warna-warnanya Semua mereka tahu Apakah Anda bersedia Kalau saya panggil Anda Menceritakan Falestin Yang Anda lihat? Kata Nabi S.A.W. Tentu saja Abu Bakar Abu Bakar Lalu teriak Wahai Abu Jahal Wahai teman-teman Amr bin Hisham Dipanggil semua Silahkan datang ke sini Lalu kata Abu Bakar Wahai Quraish Jadilah saksi kalian Wahai pemimpin Quraish Muhammad akan menceritakan Kepada kalian Tentang Falestin Dan kalian tahu Dia belum pernah ke sana Kalau apa yang disampaikan Nanti tentang Jalannya Pintu gerbangnya Pasar-pasarnya Rumah-rumahnya Masjid Aqsa Seperti yang kalian tahu Harus portif Mengatakan Muhammad Benar Dan kalau yang disampaikan Satu saja Tidak sesuai Yang kalian tahu Kalian boleh menggustakan Muhammad selamanya Setuju? Setuju Baik Kata Abu Bakar Silahkan Rasulullah Nabi SAW mulai ceritakan Dalam riwayat Bukhari Kata Nabi SAW Allah Azza wa Jal Membukakan Di depan mata saya Masjid Aqsa Dan Falestin Sampai saya menggambarkan Mereka pintu gerbangnya Warnanya Jalannya Pasar-pasarnya Bahkan saya bisa Menghitungkan Buat mereka Tiang Masjid Aqsa Waktu itu Waktu Nabi SAW Mengatakan Pintunya begini Jalannya begini Semua tokoh Quraish Mengatakan Muhammad benar Muhammad benar Muhammad benar Semua mereka sendiri Memberikan kesaksian Maka satu kota Mekah Kembali yakin Dengan Isra Miraj Yang tadinya Hanya dikembalikan Oleh seorang Yang badannya Kalau ditiup angin Bisa terdorong Abu Bakar Bagaimana ada orang Bisa mencacimati Figur orang Seperti ini Mencacimati 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 Mencacimati